HP DeskJet in Advante KK209A adalah perangkat yang sangat memiliki penaturan yang besar tersedia. Anda kemudian menghambungkan dan memilih pencetakan dengan komputer. Dengan cara isi-cetak, printer Anda akan mulai melakukan tugasnya, dan Anda akan mencetak dokumen atau proyek Anda dalam waktu yang sangat singkat. Driver HP DeskJet in Advante K209A untuk Windows. OS yang didukung. Windows 10 32-bit, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 32-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 8 32-bit, Windows 8 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit, Windows Vista 32-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 32-bit, Windows XP 64-bit. Model printer HP ini bersertifikat Energi Star, karena merupakan perangkat hamat energi. Dan tidak mengkonsumsi banyak energi, sehingga merupakan perangkat yang menghemat waktu dan energi. Alat fotokopi ini merupakan printer multifungsi, dan mampu membuat cetakan, hukuman hitam maupun berwarna. Jika Anda memiliki mesin ini, berarti Anda memiliki perangkat luar biasa, untuk menghemat waktu dan uang Anda. Ini adalah printer super dengan teknologi pencetakan inget dengan berat masing-masing 4,5 kg, dan lebar dan tinggi 437,5 mm, dan 162 mm. Ada port USB di mana Anda dapat menghubungkan USB, alat catat atau alat fotokopi dengan model ini bergaransi 1 tahun. Memiliki kecepatan pencetakan 29 halaman M untuk warna hitam. Memori internal printer ini sebesar 16 Mbps, dan dapat berfungsi sebagai printer, mesin fotokopi, dan juga pemindik, M4 adalah ukuran yang sesuai untuk digunakan pada mesin ini. Siklus kerja printer fantastis ini mencapai 3.000 halaman, bagi masukan sebanyak 80 lembar, dan bagi keluaran 15 lembar pada printer ini. Semua fitur ini menjadikannya lebih unggul, dan lebih disukai dibandingkan perangkat pencetakan lainnya, unduh driver HP DeskJet in Advantech KK209A dari situs web HP. Bagi Anda yang masih menggunakan mesin pencetak ini, Anda beruntung sekali memiliki mesin pencetak yang tergolong canggih meski sudah tua. Jika kalian butuh panduan penginstalan driver di komputer Anda, silakan ikuti langkah-langkah berikut. 1. Download driver dari blog, karena di situs resmi HP sudah tidak tersedia. download adalah driver sesuai spesifikasi merangkat komputer Anda. 2. Setelah driver selesai terdownload, langsung klik saja. Tunggu proses. Ikutilah langkah-langkah di video ini, hingga driver selesai terinstal. Terima kasih telah menonton! 3. Hubungkan printer dengan perangkat komputer Anda dengan koneksi USB. Tunggu proses sinkronisasi driver. Selamat! Printer Anda siap digunakan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.